Nah ini dia pemirsa udah jadi tuh kukis ala buah tin dari Aing tuh cakep kan tuh jadi buah tinnya dikasih ini jadiin kukis dikasih ini tuh liat yuk sekarang kita icip-icip ya yang kita icip-icip ya Halo pemirsa hari itu gimana kabarnya nih welcome back to my pawons pemirsa hari ini saya dendek pawon mau ngapain saya itu masih punya banyak banget setok buah tin yang dari kebun kemarin tuh liat apa jenek kulkasku kita orang bisa liat kulkasku isinya kebak tuh ada buah tin ada macem-macem ke kanan ya jadi saya happy nah ini kebetulan saya lagi apa namanya mau bikin kue dari buah tin alias ini nanti mau bikin kukis nih buah tin yang dari kebun kemarin yang sisa dari hutan kapan hari itu masih ada pemirsa masih belum tak apa-apa itu ada sekalian aja ya daripada ntar bosok nih ini yang dari hutan yang waktu itu dari madrasah itu masih ada sampai sekarang belum tak apa-apa itu tapi dia masih bagus dia enggak enggak bosok ya karena di dalam kulkas nah ini yang dari kebun kemarin nih yang dari kebun ini mau tak bikin eh kuki pemirsa ya kira-kira gimana masih cara bikinnya nanti kita lihat aja seperti apa nih ada 1234 ini ya nanti kita lihat seperti apa caraku bikin pokoknya jangan lupa like comment dan subscribe ya karena kemarin tuh aku mau bikin kukis tuh nggak ada waktu sekarang sekarang ada waktu kebetulan hari ini tanggal merah jadi yuk sekarang kita bikin bareng-bareng nah pemirsa abaikan pawanku yang melangkrak ya ini berarti nya mau tak timbang dulu aku mau pakai sekitar setengah kilo kita campur yangnya dari hutan kapan hari itu belum tak cuci tapi kita cuci ya ini mau aku bikin jam dulu lah kok ini rontak empat nih mau bikin jam mau tak timbang dulu aku mau pakai sekitar berapa ya 500 gram ini dari kebun kemarin ini saloe mungkin dalamnya ada setnya enggak masalah karena nanti dimasak ya jadi setnya nanti biar metong nah ini cuman berapa ini berapa berapa gram tuh masih 400 nah ini selesain nih cantik-cantik tuh buah tinnya nih kalau yang cantik-cantik tuh kayak gini melek-melek kayak ini ya tuh ini dari kebun kemarin pemirsa tuh 500 gram ya coba ini ini udah tak cuci sekarang mau tak potong-potong ya buah tinnya ya kita potong-potong terus habis ini kita bikin jam tuh dalamnya kayak kayak gini yang dari kebun ya tuh cantik-cantik nanti buah tinnya ini pemirsa dimasak jadi jam terus ini ya penuhnya tuh dalamnya cantik banget loh tuh warnanya kayak permen kayak permen kok dibikin jam kayak gini yang dintupin uler enggak masalah pemirsa jadikan dimasak jadi nanti ulernya mati ya jadi vitamin deh tuh cantik ya warnanya buah tinnya ya rempong aja nih ya dari tak selesaikan dulu pemirsa mengirisin buah tin nanti kita bikin cookies tuh cantik banget buah tinku dari kebun ini mantep kayak daging ya tuh lihat tuh cantik deh pasti kalian bertanya-tanya mas mau bikin apa sih sebenarnya aku tuh aku mau bikin Fit New Town alias kuki gitu semacam bar jadi nanti aku kayak dulu pernah bikin deh tapi aku lupa ya kayak dulu pernah bikin jadi bahannya seperti ini pemirsa nanti untuk bikin adonan kukinya disini saya ada Almond ini tepung Almond ya sebenarnya Almond tak blender pakai chopper gitu tadi setengah eh berapa ya pokoknya setengah pemirsa satu cups ya alias berapa satu LBS itu berarti 500 gram ya ini tadi pakai setengah ini juga setengah jadi totalnya satu cups begini tuh setengah berarti 250-250 lah ya terus ini ada kulit jeruk yang udah tak chop segitu ini ada butter tadi aku pakai cuman sedikit 4 sendok makan ini ada satu butter telur baking powder dan ini ada gula nanti dikambahkan sedikit garam ya garam sama paneli terus untuk bikin ininya jamnya nanti ini buatnya udah tak potong-potong tuh warnanya cantik ya bu kalau dipotong-potong buatnya tadi setengah kilo atau 500 gram ini ada cinnamon powder dan ini ada apa namanya gula pasir pemirsa dan ini aku ada jeruk ya orange kalian mau pakai jeruk apa aja boleh sih jeruk purut juga enggak masalah jeruk pecel juga enggak masalah kalau kalian enggak ada jeruk kayak gini di Indonesia bisa pakai jeruk ini jeruk lemon pakai lemon justru juga enggak papa terus buatnya gimana masalah kalian beli yang kering justru yang kering tuh lebih gampang nanti kalian blender doang pakai chopper cuman terus kasih jeruk gitu semasa sebentar pakai pakai gula biar nanti enggak basi ya kan dipanasi terus tambahin bubuk cinnamon udah gitu doang ya udah yuk sekarang kita bikin kukidonya jangan lupa pokoknya setejun biar nanti kalian bisa bikin di rumah Oke sekarang aku mau bikin kukido ya jadi ini aku ada butter ini baterai tak masukkan sini dulu misal butter tapi baternya 8 sendokan ya misal sebentar aku tak pakai cutik cutik cuman pakai sholat katanya titik itu namanya sholat masih roh nah ini dikisi sholat gini tapi dia enggak galau ya oke masukkan seperti indang nah ini bater sama ini nanti mau tak campur-campur masukkan gula 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 brown sugar ya pakai brown sugar gitu kita campur-campur sebentar kok adiu dek-udek mirsa ya dicampur aja semuanya seperti indang kalau sudah seperti indang kita boleh masukkan ke apa namanya ini kulit jeruknya sekarang kulit jeruk masukkan ini baternya aku pakai bater yang rada asin ya jadi nanti ambunnya enggak seperti itu nah gitu kita masukkan telur telurnya satu butir aja ya bisa banyak-banyak nanti bisa udunan ini kita campur-campur semuanya kalau kalian ada mixer juga boleh sih tapi kalau pakai kuk bikin kukis nggak perlu pakai mixer gini aja oke kita campur-campur ya nah ini sudah tercampur seperti ini ini baternya sebenarnya udah asin sih cuman Pak kasih sedikit aja biar nanti takutnya enggak ke asinan eh enggak ke asin enggak kemanisan masukkan paneli panelinya secukupnya aja ya misalnya biar wangi tambahkan paneli vanili masih bukan paneli ya saya ini kan ilatnya jauh ya suka-suka aeng lah masukkan tepung almon nih almonnya tadi tak cok kasar gitu jadi biar apa namanya nanti dia enggak galau gitu maksud aeng nah kita campur-campur tuh kalau dikasih apa almon tuh ambunnya istimintil mirsa endul tuh oke tok rap misalnya ketok kan dikulik matanya doraro nah gini tuh ya kan hehehe seperti ini nah sekarang kita masukkan tepung ini tepungnya tepung purpose flour ya terus juga kita masukkan baking powder tambahkan baking powder nah oke kita campur-campur sampai dia menjadi adonan kukido pemirsa sit kita campur-campur dulu ya Nah pemirsa ini kalau sudah apa tercampur latar dan sudah rada berat kayak gini ini artinya sudah ya tuh adonan kukisnya udah jadi sekarang aku mau ngambil ini dulu aduh ya kok ngelemnya ya rasanya kecil kesel kadeh pemirsa pemirsa kalau aku tuh rasanya remuk pemirsa mergai sampai peninggara nah ini kita ambil ini cling film alias apa ya ini namanya ya plastik film ini adonan kukisnya mau tak taruh di kulkas selama nah ya sekitar 1 jam atau 30 menitan biar nanti dia rada keras gitu kalau di giling enak ya Oke selagi menunggu dia tadi dingin sekarang Aeng mau bikin jam dari buah tin nah ini kita panaskan api ini buah tinnya tadi ya udah tak potong-potong tadi cantik kita masukkan semua ke dalam panci rek seperti ini nah gitu ya nah ini nanti apa jamnya itu bisa disimpen selama berbulan-bulan sebenarnya kalau nggak dipakai semua loh ya ini kita masukkan gula pasir gula pasir ini tadi pakai setengah cup seperti itu ya kita tunggu sampai dia nanti mengeluarkan air ya ini aku mau motong jeruk ini jeruknya saya mau potong kita ambil jusnya aja ya nah ini jeruk apa ya jeruk Valencia apa jeruk mana bukan jeruk sankis ya aku nggak ngerti jeruk sankis itu kayak apa sih kita tambahkan jusnya aja seperti indang nah ini jeruknya banyak rempong biasa kayaknya terlalu mateng biar Aeng sepak jibo yang sebelah ini jeruknya liyir Aeng rempong jeruk-jeruk manja ini nah nah ini dia sudah mulai kemelutuk ya aku tuh kalau masak harus selalu rapih dan bersih nggak bisa aku masak kalau kotor sekarang kita tambahkan bubuk sinamon ini opsional ya kalau kalian enggak suka sinamon juga boleh di skip bisa ganti paneli kalau aku suka sinamon jadi kita kasih sinamon nah itu dia langsung mengeluarkan air gulanya sama ini ya tadi ini kita masak sampai dia menjadi selai pemirsa ya nanti kalau tempatnya dia enggak apa kurang halus bisa di blender nah ini dia sudah umuk tuh tapi ternyata dia warnanya ini ya ada pink-pink kecoklatan tuh kalau yang warna hitam tuh pasti buah tinnya ini warna hitam ini karena kurang halus jadi mau tak blender pemirsa ya jadi mau tak blender pakai hand blender supaya nanti dia buah tinnya itu enggak terlalu gimana ya mengerindil ini udah cukup ya biarkan dia sekarang sampai matang blendernya itu merk apa masih merknya apa ya Hai saya nggak mau nyebut merk misalnya karena ini tidak di-endorse kalau di-endorse ya tak sebutin merk orang tinggal di sebutin enggak di-endorse kok ngapain sebutin merknya kepenaan nanti kalau kalian beli nggak usah nah pemirsa ini udah jadi selai buah tinnya sekarang mau tak pindah dulu ya wuh ini kekokian proyek pemirsa ya koyoknya sih nggak cukup proyek ada ya kalau nggak cukup nanti gimana cukup dong cukup nah cukup sih nanti sisanya bisa di ini bisa dia pernah disimpan ya tuh selainnya ada jadi nanti kalau apa namanya kebanyakan sisa banyak disimpan dah misalnya sudah sekitar hampir satu satu jam lebih ya aku mau ngambil nanti tadi tak taruh dek freezer sih biar cepet ini atos gitu ya kan nih tetap taruh dek freezer ya baru tak taruh sekitar 20 menitan tadi lumayan lah kita taruh situ sekarang ini mau tak ini pemirsa digulung-gulung ya digulung-gulung cenahan nah ini mata giniin kita kasih tepung di atasnya supaya dia tidak terlalu lengket nih ini Ternyata dia belum ini tadi nah kita lebarkan kalau dilebarin gini nanti gimana ya nah ini tak lebarin dulu pemirsa supaya nanti dia tidak gak galang nah ini mau tak potong jadi dua bagian dulu ya seberapa ya segini ajalah nah ini tak potong segindang nah gitu ini sini juga nih supaya nanti dia rapi nah ini buah dingnya tak taruh di tengah keternyat nah nah ini buah dingnya selainnya kita taruh di tengah-tengah ini pemirsa nah 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 come on dikasih gini supaya nanti dia tidak apa namanya galau ya kan nah nah come on come on apakah tepungku yang keliru kali nggak sih sebenarnya oke ini tak tutup lagi pemirsa yang sini nanti kita benerin ya ini kayaknya adonannya terlalu lembek nah yang ini adalah percobaan dulu pemirsa ya nanti kalau gagal yang kedua nanti kita benerin ini mau tak panggang dulu sekarang kita langsung panggang tinggal aja ya di suhu 180 75 cd sekarang nah ditunggu ya nanti kalau sumpahnya dia berhasil berarti adonan yang pertama tadi bener kalau yang kedua ini nggak berhasil berarti ya yowes kita lihat ya lihat ini yang aku jadiin kelinci percobaan dia berhasil tuh ternyata dia tidak ambrak ambiar ya tuh kita angkat sekarang eh 5 menit lagi deng berarti aku mau ngambil yang ini tadi tuh cuma dia tuh ambiar tadi di ini kenapa kira lah ya nggak jadi kita masukkan ke freezer lagi supaya dia keras tuh karena rempong pemirsa ya kadang tuh bikin tuh ada yang berhasil ada yang nggak berhasil ya seperti itulah namanya juga mencoba ya ini kayaknya terlalu banyak butter mungkin kayaknya aku nggak paham mungkin butternya terlalu banyak atau gimana yang ini kayaknya nggak berhasil Rek tuh yang ini susah banget ya lihat dicampur-campur gini dia nggak bisa tuh lihat kan dia nggak mau ini dia nggak mau campur jadi ini kayaknya tak giniin aja nggak bakalan kita apa namanya nggak bakalan tak potong jadi nanti cuma tak rapihin aja di sebelahnya gitu nah ini begini aja ya nanti langsung kita pindah ke dalam ini tuh dia tuh hancur yang ini nggak tahu kenapa susah banget yang ini rempong nah ini cuman gini aja terus tak rapiin gitu aja ya kita taruh tepung tepung-tepung di atasnya supaya nanti dia nggak terlalu ini terlalu lengket riir ayah yang pemirsa bikinnya mungkin karena tak kasih almond kali ya jadinya ambiar bagaimana kurang paham dah ini tak kasih apa namanya selai lagi di tengah-tengahnya gini yang banyak karena ini tebel ini nanti sisanya ini di itu buat saya disimpen sisanya selai ini bisa dimakan untuk daging untuk apa aja boleh nah beginilah ya kalau mau bikin sesuatu tapi tuh rempong aduh kita gini aja supaya nanti dia nggak apa namanya susah ininya nah gitu langsung di ini yang jadi kelinci percobaan tadi tuh dia jadi tuh eh jarak nyucul nah dia tidak apa namanya tidak ini ya tidak hancur kita taruh sini dulu ini panas nah sekarang aku mau ngambil ininya gimana sekarang ini ya rempong kita supaya nanti aku nggak galau juga ya hehehe clear ayam pemirsa nah ini mau tak taruh deh loyang sekarang tak piliin angkat nah gitu tuh ini kan dia kan tidak hancur nanti tak pindahkan ke loyang ini percobaan kedua oh ini jadinya jelek kesesan yang pertama sih tapi ini tebel tuh lihat nah ini lebih tebel yang satunya tadi nggak terlalu tebel kita biarkan dulu disitu nanti terus kita potong-potong pemirsa kalau udah dingin ya nah ini yang tadi tuh jadinya dua tuh ketak lah tuh nanti habis itu kita potong-potong ya nah ini dia jelek jadinya dia bengkak tuh nih yang ini udah redak dingin nanti kita cek dan recek Oke biarkan dia redak dingin dulu nanti kita potong-potong nah pemirsa ini sekarang aku mau nyobain motong-motong yang ini ya yang itu tadi yang pertama sebentar tak ngepuk latin tadi aku tadi habis tak cuci rek kita icip-icip kita lihat seperti apa ton pemirsa kira-kira seperti apa ya dalamnya bismillah Oh cakep rek uh cantik asik ini taruh sini aja dulu nah ini dia nih kukis yang aku mau tuh itu kukisnya tuh terbuat dari alman buah tin ya tak taruh sini ini tuh dalamnya kayak gini tuh lihat hmm ternyata berhasil yang pertama tadi ya nih yang kedua ini nggak tahu pemirsa yang kedua ini rada oneng radaan rada oneng atau emang akunya yang nggak bisa bikin nah cakep pemirsa apa yang ini yang pertama tadi tuh lihat cantik ya eh bentar tak anu nih dulu tak anu nih yang tadi ini ini yang kedua tadi yang adonan tebel kita lihat ya Apakah cantik juga Oh ini juga lumayan sih tapi ini terlalu tebel banget yang ini Oke lah nah cuma ini terlalu tebel yang ini ya tuh jadinya seperti indang nah tuh tak di situ yang ini rada hancur yang ini ada yang hancur ada yang karena terlalu tebel mungkin ya nah ini dia pemirsa udah jadi tuh kukis ala buah tin dari aeng tuh cakep kan tuh jadi buah tinnya dikasih ini jadiin kukis dikasih ini tuh lihat yuk sekarang kita icip-icip ya Nah sekarang aku mau ngicipin ini adalah kukis-kukis aeng yang tadi aeng bikin sekarang aeng icipin ya yang mana ya enaknya ya yang ini ajalah yang adonan pertama yang adonan pertama tadi tuh cantik pemirsa kukisnya ini dalamnya adalah selai buah tin Bismillahirrahmanrohim kita icip-icip ya Ternyata bikinnya berjam-jam jadinya uenak hmm Ruhannya enak Penampakan kukis buah tin aing tuh Cantik ya Besok naik berat badan ya Langsung Nyakin aku Dijamin Kita coba ini Adonan kedua ini tebal buang tadi Yang ini juga enak Cuma Cau tebal Enak Manisnya tuh rasanya pas Enak banget Sumpah Ini kuping kutu yang sini agak budek ya Karena kelebon banyu Hmm Hmm Tapi siapa mau bikin Hmm Dijamin besok berat badan langsung naik lagi Dari 67 Besok masih naik 69 Rempong Hmm Ya semisal ya hari ini Joknya Kita bikin buah tin Udah sedih tuh Selantik buah tin Ya Hmm Ini buah tinnya yang ini mau mateng banget Hmm Memang manis Mampeng manis Tuh Tuh Hehehe 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 Sampai ketemu di next video aja Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye Aku mau makan cookies Hehehe Hehehe Jangan lupa like, comment, dan subscribe 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 selamat menikmati